5 problem utama yang sering dimiliki pebisnis pemula Yang pertama, overthinking Overthinking adalah menciptakan problem yang belum tentu terjadi Seakan-akan pasti terjadi Sehingga akhirnya tidak pernah memulai atau melangkah di luar zona nyaman Kedua, procrastination Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan adalah kebarikan dari kaizen Jika kaizen adalah kemajuan sedikit setiap hari Procrastination adalah kemunduran sedikit setiap hari Ketiga, tidak fokus Bisnis yang terbaik adalah bisnis yang sedang kita jalankan Fokus ke satu bisnis hingga meledak Baru diversifikasi ke bisnis yang lain Keempat, indecisif Tidak bisa membuat keputusan dengan cepat Seorang pemimpin harus bisa membuat keputusan dengan cepat Bukan keputusan yang tepat Keputusan yang tepat lahir dari pengalaman Dan pengalaman lahir dari keputusan yang salah Lima, tidak punya goal Jika kita tidak punya goal, apa yang mau kita capai Maka kapal yang sehat juga akan terombang ambing di lautan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!